Ayo kita masuk ke pintu Curug Putri Kencana di parkirnya parkirnya teman-teman enggak begitu luas sih makasih Kang menuju ke Curug Putri Kencana Aduh kita sama istri lagi kita setelah tadi jalan kita turun ya teman-teman ya turun kita nyebrang tuh kita nyebrangi jembatan kita kali ini menuju Pani Isan biar Curug Putri Kencana ya guys nyebrang jembatan nyebrang jembatan nyebrang jembatan ini sudah tanah berbatu temen-temen turun ke bawah ke perkampungan nah nyebrang jembatan make nyebrang jembatan nyebrang jembatan Ayo kita yang kesana kita yang ke kanan ya guys yang nyebrang jembatan lagi ada petunjuk ini di titik wangun kita ke panesan sisadun panesan 1,6 sisadun 8 kg kita naik ya guys jangan kesana kesana ke calon raya lagi kita naik ya 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 Langsung guys Cakep banyak Habis hujan licin ini Itu Gunung pancar Naik terus guys Kita diantara Pohon Serah dan congkai Tadi langsung nanjak Jalan kampung Sudah dapat track tanah Langsung full naik Nah ini sudah hampir sampai Atas bukit pertama ini Kemandangannya top Ini di pertigaan Kemudian itu turun guys Kita Naik ke atas dulu Terus Naik terus Kemandangannya Allah Allah Kebunan Cakep jalannya sampai atas agak datar bonus kita naik terus jadi kalau via lewi pangaduan kemarin gunungnya itu lewat sebelah kanan ini kita dari curug putri gencana gunungnya di kiri kita naiknya lewat gunung yang sebelah kiri kita melewati hutan pinus indahnya nah kemarin kalau yang lewat lewi pangaduan lewat sana gunung pancar di bawahnya ke kanan kita lewat gunung sebelah kirinya jalannya sampai atas agak datar alhamdulillah kita naik lagi guys 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 naik terus jalannya top kita masukin hutan pinus guys dengan kanan curang ini hati-hati Bismillah kita sekarang jam 9 tadi berangkat jam 8.04 jadi kita udah 45 menit sekarang tracknya sudah agak enak Bismillah tapi mungkin track ini masih belum banyak orang tahu jadi masih sepi semoga nanti dengan lihat channel Yudi Ardian teman-teman tahu rute ini dan bisa meramaikan sini sehingga bisa menambah pendapatan warga sekitar sini tapi tetap harus jaga lingkungan ya tidak boleh buang sampah sembarangan merusak dan membawa corah fauna dari sini gak boleh kita hanya menikmatin aja keindahan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita di tengah gunung yang paling tengah ini teman-teman naik terus kalau dari google sih rute ini rute tercepat ke Pani Isan bukit Pani Isan tapi ya dampaknya kita langsung nanjak terus tuh naik lagi kita lewatin Taman Pandan Arum gas guys guys ini kita naik lagi jalannya licin terus kita sedang melewati Taman Pinus sekarang kita nanjak lagi ke atas tuh kemiringannya 45 derajat ini kita merawatin kebun kopi kasih masih naik lagi rutenya gak dikasih ampun nih disini tau pokoknya pokoknya tuh guys Alhamdulillah Alhamdulillah tempat duduk kita maksudnya naik kita istirahat dulu guys ya setelah ada tempat duduk kita ada pertigaan nih guys kita ambil kiri ya tempat 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Ke kanan ke Cimaung Kita tadi dari Wangun Bukit Sanema Setelah pertigaan tadi Jalannya agak Lebar guys Semuanya sudah berbatu Sudah di atas ini sebenarnya Terus Naik terus Gunung Pancar Kalau yang rute Kemarin di channel Hidya Dian yang Beli pangaduan Lepas sana guys Terus Nah itu Pani Isan Kalau kita tadi dari Rute Wangun Ini dari bawah sana Ini ketemu Di Pani Isan Pas dia pertigaan Pani Isan yang Negeri dari Solai Oh ternyata ada tempat Camping juga tuh Di atas Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Nah sampai ya Pak Cicacang Di warung Pak Cicacang Pani Isan Biasa ini Mengulang Segarnya Cincau Pani Isan Sama mie Gorengan Nah ini Bunur mah Makan nasi Ikan Mantap guys Bukit Pani Isan Kita melakukan Perjalanan lagi Ke Sarunggi Kita naik ke atas Sarunggi Tapi kok kalimata Kok ke sini Kalimata tuh yang man Ayo Bismillah Ada Tempat Camp Asik Di atas Wih Camp kak Ayo Lanjut Nung Salak Sudah tertutup Oke Pertempaan Pertigaan ini Kita ke kiri Ya guys Tuh Kita ada Pertigaan Kita ke Hamirang Kalau Sarunggi Cuma disini Nggak ada Sarunggi Sama sana Tembusnya Sarunggi juga Oke Rutenya Tracking Beneran Guys Bukan kaleng-kaleng Ini Rutenya Semangat Semangat Bu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih alhamdulillah namanya apa ini dek namanya apa sarungki sini ya oh namanya sarungki ini ya tuh adeknya jualan sendiri ya tuh panisan di bawah kita kita sudah sampai bukit sarungki guys bukit sarungki up hai bu selamat Bu selamat Bu Nurma sampai Bukit Sarong ya teman-teman 965 kali mata yuk Bismillah udah mulai turun nih kita turun kita menuju ke tali mata kemudian curug putri terus turun terus agak tutup guys kebun kopi kita diantara kopi-kopi tapi kelihatan diantara kopi-kopi antul turun terus ada jalan penunjuk arahnya ini kayak gini tuh ya jadi Insyaallah aman tapi memang kopinya terlalu rendah kalau ada penunjuk jalannya pasti putih merah ini kita sudah sampai tempat pegilingan kopi kelihatannya guys tapi enggak dipakai ya kita turun nih ini ada tandanya ya kita turun ke bawah awas licin turun ke bawah pemiringannya guys pegangan kanan kiri tuh jam 11.55 guys kita dapat sungai pertama ini segera setelah kita turunnya tadi luar biasa kemiringannya sekarang kita dapat sungai segera kita cuci muka dulu kita turun terus guys terus setelah tadi kebun kopi sekarang kita turun terus ini nih rutenya kita ketemu sungai kecil lagi guys ini segera tuh ini atas kita terus ya bener kita luat pinggir sungai guys menyusuri menyusuri sungai sama kopi kebun kopi luas jembatan kayu guys tuh turun kecil serah sembarang kayu ini ya udah mau rusak ini pelan-pelan ya udah mau rusak kayunya tanglan tanglan alhamdulillah oke oke bince goyang kita melewati pengolahan kopi tradisional guys tuh ini temen temen juga ada pengguni nah lanjut sudah mulai cuaca pendung harus tancap guys 12.40 guys Kita melewatin Jembatan yang lumayan besar Sudah terlihat Rumah penduduk Tandanya kita sudah hampir Sampai Seger Kita sudah Masuk ke Alhamdulillah Jalan halus Turun lewat sini guys Ketemu jalan yang kita tadi pertama Naik Nah ini Putri Kenjana Nah ini sudah Cocok Ketemu Tuh Alhamdulillah Selamat malam Semua Saya Breaking dari Curug Putri Kenjana Oh enggak ding Di depan saya Carunggi Enggak lewat Carunggi Tadi dari jam 8.4 Sekarang jam 1.4 Total kilometer Kita 9 kiloan ya 9 kiloan Ini sudah sampai Kepatiran Makasih Selamat Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam